Waduh, perang saudara dimulai? Punya bukti kejahatan SBY Elizabeth Susanti pasti akan saya bongkar. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi, nggak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aif-aif sejarah ini akan terus terus dibuka selama orang-orang demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian, kalau mau dibongkar, mari kita bongkar-bongkaran terus. Nah, kejagalan Pak SBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam Partai Demokrat, itu saja sudah kelihatan, Pak Kedemukat yang begitu kecil saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini? Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana. Karena Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi antikorupsi atau sistem antikorupsi di masa pemerintahannya. Sebuah video yang memperlihatkan terdakwa kasus Undang-Undang ITE Elizabeth Susanti mengklaim punya bukti kejahatan pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY viral di media sosial. Video Elizabeth Susanti mengaku punya banyak bukti kejahatan SBY viral usah diunggah pengguna Twitter etukangroso underscore seperti terlihat pada Rabu 1 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut SBY yang akrab bisa papepo itu tidak bakal bisa tidur tenang dengan pengakuan Elizabeth Susanti tersebut. Sang netizen juga menilai pengakuan Elizabeth itu merupakan tanda kehancuran keluarga SBY yang akrab dikenal dengan sebutan dinasti Cikias. Netizen tukangroso menyebut mantan Presiden RI itu bakal nggak bisa tidur dengan tenang Pasalnya, Elizabeth Susanti telah menabuh genderang perang tanda kehancuran dinasti Cikias sudah di depan mata. Dilihat dalam video itu, tampak Elizabeth menyerahkan surat permintaan maaf kepada Anas Urbaningrum atas kriminalisasi yang dialami mantan kader Demokrat itu. Selain kepada Anas, ia juga meminta maaf kepada Jokowi, Megawati, Budi Gunawan, Prabowo Subianto yang pernah ia serang berkali-kali secara spiritual. Mantan ketua LSM Laskar Cinta SBY ini juga menyatakan bahwa ia sangat berharap agar mendapat maaf dari Presiden Jokowi ataupun orang-orang yang pernah ia serang berkali-kali. Tapi lanjut, Elizabeth kemudian menyinggung SBY yang akrab di sapa Pepo. Menurutnya, ia tak bisa lagi melindungi mantan Presiden itu. Pasalnya, Elizabeth mengancam. Jika Pepo terus menampik pernyataannya, maka ia akan membongkar bukti-bukti yang ada. Elizabeth Susanti pun mengaku, punya banyak bukti terkait kejahatan SBY dan memastikan dirinya akan membongkar bukti-bukti itu. Oleh karenanya, ia meminta petinggi Demokrat agar tak mengelak. Dengan demikian, melansir dari Katalogika.com, jika misteri kasus sambalan kembali dikuakul Elizabeth Susanti, ia mengaku Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menerima swab dari mantan Presiden SBY untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Kepada Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, Elizabeth Susanti mengaku memberi swab berupa uang dolar dan rupiah dari SBY. Pemberian uang kepada Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad guna memuluskan rencana SBY menjepluskan Anas dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Ikuti kata Logika dari akun Twitter, Edsan underscore W1B1 Elizabeth Susanti mengaku memiliki bukti kuat berupa pesan BBM dan rekam suara atas keterlibatan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Mamfus, sepandai pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga bau busuknya. Sepandai pandainya Pepo dan dinasti CKS menutup kebusukannya, pasti akan terkuah ke permukaan. Pengakuan yang sangat menggelegar dari seorang mantan aktivis setelah skar cinta SBY ini tak ayal membuat kita semakin paham alur kekuasaan dinasti CKS yang gelap dan penuh konspirasi. Dinasti CKS ini ibarat fenomena gunung es. Kasusnya yang terkuah ke permukaan tak sebanyak yang tenggelam di bawah, apalagi modus-modus korupsinya yang semakin bervariasi. Namun melihat mantan pendukung Pepo ini yang secara terang-terangan menabuh genderang perang, saya jadi berpikir, jika dinasti CKS tak akan mampu melanggengkan kekuasaannya, tinggal menunggu waktu kapan bukti-bukti yang dipegang Ellie bakal dibonggar. Apakah bukti tersebut bakal menggulingkan kekuasaan Pepo yang menggurita atau justru hanya akan berakhir jadi banyolan garing di akhir pekan? Entahlah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut kalian dengan dinasti CKS Kulung Tigar? Silahkan kalau mau ada komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!